selamat malam tribuners masih bersama saya reparta tribun kalteng.com pada malam hari ini kalteng putra melakukan pertandingan persahabatan melawan silva es FC atau silva football club yang mana ini berlangsung di stadion tua pahu dan pertandingan persahabatan ini sebagai persiapan guna nantinya akan pertandingan liga dua bisa kita lihat ini memang masih bukan squad utama yang diturunkan oleh tim kalteng putra namun pertandingan ini juga untuk melihat kesiapan dari para pemain jelang liga dua nantinya pada hari Sabtu selamat menikmati selamat menikmati nah dan untuk pada malam hari ini juga terdapat beberapa penonton yang datang langsung ke stadion tua pahu untuk menyaksikan pertandingan persahabatan yang dilakukan oleh kalteng putra FC dengan silva FC nah untuk saat ini skor masih kosong-kosong masih belum ada gol yang tercipta di babak pertama selamat menikmati 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 dan ini masih di babak pertama terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati dan pertandingan persahabatan ini juga sebagai melihat bagaimana kekuatan para pemain baru yang direkrut yaitu pemain-pemain lokal dari Kalimantan Tengah atau Kambun Bungai yang berjumlah sebanyak 6 orang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi disini Kalteng Putra para pemain Kalteng Putra telah tengah membangun serangan ini selamat menikmati 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 terima kasih 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 terima kasih